Halo semuanya, kembali lagi di channel Roplamo. Masih bersama saya, Sulis, dan ini adalah review Singdong HG 1x14 Infinite Justice Factor Deactive Mode. Kit ini merupakan kit KW pertama dari brand Singdong yang saya review di channel ini, yang mana mengambil desain dari HGJE Infinite Justice Gundam milik Bandai. Kit ini saya dapatkan di Shopee dengan harga Rp95.000 dari toko yang bernama Tori Toys. Di dalam box saya sendiri terdapat 4 buah kantong plastik yang berisi 14 runner, selembar foil sticker, dan sebuah wire. Disertai juga dengan kertas petunjuk rakit atau kertas manual. Karena merupakan butelek dari produk Bandai, tentu saja kit ini memiliki bentuk yang keren dengan detail-detail yang bagus. Untuk proses rakitnya sendiri cukup mudah, namun sayangnya ada bagian snap fit yang kurang rapat, seperti yang terlihat di bagian dadanya ini, dan juga di bagian backpacknya. Jika dilihat secara 360 derajat, kit ini memang terlihat cukup keren dari sudut pandang manapun. Meskipun memiliki backpack dengan ukuran yang cukup besar, namun tidak membuat kit ini tercengkang atau jatuh ke belakang. Kit ini memiliki kombinasi warna putih sedikit keabu-abuan, abu-abu, hitam, dan lavender muda yang menurut saya bagus. Separasi warnanya juga sudah cukup bagus, meskipun masih membutuhkan foil sticker. Untuk foil stickernya tidak banyak, dan hanya bagian mata saja yang saya pasang. Kit ini memiliki tinggi sekitar 13 cm sampai di bagian kepalanya, dan berikut ini adalah perbandingan dengan HGCE Infinite Justice Gundam milik Bandai. Sekilas kedua gunpla ini memiliki bentuk yang identik, hanya berbeda warna saja. Namun jika dilihat secara lebih teliti, garis-garis panel lain milik Sintong tidak terlalu bagus, dan menurut saya ini cukup wajar. Untuk aksesoris dan senjatanya, yang pertama adalah backpack, memiliki bentuk yang keren dengan ukuran yang cukup besar, detail-detail yang bagus, dan memiliki kombinasi warna putih sedikit keabu-abuan, hitam, dan lavender muda. Beberapa bagian yang bisa digerakkan kurang lebih seperti ini. Dan berikut ini adalah cara pasangnya. Selain mode backpack, bisa juga dijadikan mode striker. Caranya rentangkan kedua sayapnya, kemudian buka bagian ujungnya, lalu pasangkan kedua beam effect-nya. Bisa juga dijadikan mode glider, caranya tinggal keluarkan kedua handle-nya seperti ini, lalu tinggal dipasangkan di Infinite Justice Factor-nya seperti ini. Dan berikut ini adalah pose dari Infinite Justice Factor dengan mode glider. Kemudian yang kedua adalah beam riffle, memiliki bentuk yang keren dengan detail-detail yang bagus, serta kombinasi warna putih sedikit keabu-abuan dan hitam. Bagian visor-nya bisa diputar ke kiri dan ke kanan, dan bisa disimpan di bagian basket-nya. Cara memegangnya seperti ini, dan berikut ini adalah pose dari Infinite Justice Factor menggunakan beam riffle. Yang selanjutnya adalah beam shield, memiliki bentuk yang cukup unik namun tetap keren. Detail-detailnya lumayan bagus, dengan kombinasi warna putih sedikit keabu-abuan, hitam, serta lavender muda. Bagian konektornya bisa diputar, serta bagian mail-nya bisa dipindah, dan bisa dipasangkan di bagian lengannya. Disertai juga dengan beam effect yang cara pasangnya kurang lebih seperti ini. Memiliki gimmick grapple stinger yang cara menggunakannya kurang lebih seperti berikut. Sayangnya kualitas wire atau kabelnya ini terlalu letoy, sangat tidak bisa diharapkan. Ada juga gimmick beam boomerang yang disertai dengan beam effect. Cara menggunakannya seperti ini, dan berikut ini adalah pose dari Infinite Justice Factor menggunakan beam shield dan beam boomerang. Kemudian ada sepasang beam saber handle yang tersimpan di bagian such cut, memiliki bentuk yang simpel dengan lubang bulat seperti ini, dan disertai juga dengan beam effect. Cara memegangnya seperti ini, dan berikut ini adalah pose dari Infinite Justice Factor menggunakan beam saber. Disertai juga dengan beam saber yang sudah menyatu seperti ini, tinggal pasang beam effect di kedua ujungnya. Cara memegangnya kurang lebih seperti ini, dan berikut ini adalah pose dari Infinite Justice Factor dengan beam saber yang dijadikan satu. Lalu ada juga efek beam blade yang bentuknya melenggung seperti ini, dipasangkan di bagian ujung kaki dan lutut. Dan berikut ini adalah pose dari Infinite Justice Factor menggunakan efek beam blade. Yang selanjutnya adalah action base, memiliki warna smoke clear putih dengan kualitas yang kurang bagus dan lus seperti ini. dan cara menggunakannya kurang lebih seperti ini. Yang terakhir adalah converter action base, memiliki bentuk U seperti ini, dan cara menggunakannya kurang lebih seperti ini. Untuk artikulasinya, kepalanya bisa menganggu-anggu, bisa maju mundur, bisa miring ke kiri dan ke kanan, serta bisa diputar 360 derajat seperti ini. Tangannya bisa diangkat sejauh ini, cukup bagus, armor bahunya bisa dibuka tutup, dan bahunya bisa digerakkan cukup bebas, serta bisa diputar 360 derajat seperti ini. Langan atas bisa diputar 360 derajat, siku bisa ditekuk hampir rapat, dan pergelangan tangan bisa digerakkan bebas, serta diputar 360 derajat. Bagian dadanya bisa dibunggungkan ke depan dan ke belakang, miring ke kiri dan ke kanan juga bisa, dan perutnya bisa diputar 360 derajat. Bagian front skirtnya bisa diangkat sedikit, set skirt bisa dibuka tutup, digerakkan ke belakang dan ke depan, serta bisa diputar maju mundur, sedangkan back skirtnya sudah fix. Kakinya bisa maju ke depan cukup bagus, lalu ke belakang sedikit, serta ke samping hampir seplit. Bahannya bisa diputar namun tidak 360 derajat, dan lututnya bisa ditekuk hingga rapat. Booster bagian belakang kakinya ini bisa diputar naik turun sedikit. Lalu untuk pergelangan kakinya bisa digerakkan maju mundur, dan diputar ke samping sedikit. Telapak kaki depan bisa ditekuk, serta bagian armor pergelangan kakinya bisa naik turun sedikit saja. Dengan harga Rp95.000, menurut saya kit Brutelag yang satu ini lumayan worth it untuk dibeli. Meskipun memiliki kekurangan di beberapa bagian yang senek fitnya tidak rapat, namun kit ini memiliki bentuk yang keren, detail-letail yang bagus, serta memiliki aksesoris maupun senjata yang banyak dengan gimmick yang keren. Saat ini mungkin kalian akan menemukan kit ini dengan harga pasaran di atas Rp100.000, tapi menurut saya dengan harga tersebut, Hagi Infinite Justice Factor Deactive Mode ini masih layak untuk di koleksi. Namun keputusan tetap akan saya kembalikan ke kalian, apakah mau mengkoleksinya atau tidak. Dan untuk reviewnya kurang lebih seperti itu saja. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye!